Baik, Tribuners ada satu lokasi di Padang yang sering jadi tujuan para wisatawan, terutama wisatawan lokal. Puncak Lawang yang berada di Kabupaten Agam Tribuners. Lokasinya berada di ketinggian 1210 mdpl, sehingga sangat sejuk dan tentunya dengan panorama yang sangat indah. Ada beberapa permainan juga Tribuners yang disediakan di sana, jadi sepertinya lokasi ini akan sangat pas bila digunakan untuk berlibur bersama keluarga besar. Semua yang tahu lebih banyak soal Puncak Lawang, sudah ada Rizka Destri di sana. Halo, selamat sore Rizka. Selamat sore Rekan Ratu. Baik Rizka, tadi sudah disebutkan ya bahwa lokasinya ada di ketinggian. Lalu untuk bisa sampai ke Puncak Lawang, aksesnya seperti apa? Kabupaten Agam ini kan berletak merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota Rekan Ratu. Nah, kabupaten Agam ini tentunya memiliki lokasi-lokasi wisata yang menarik. Nah, salah satunya Puncak Lawang. Nah, untuk akses ke sana bisa dari kota Padang, dari ibu kota provinsi. Nah, kalau jarak tempuh dari kota Padang itu 106 km. Nah, untuk ke sana itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Kemudian lokasi Puncak Lawang ini juga tidak jauh dari kota Bukit Tinggi, yang terkenal dengan jam gadangnya itu Rekan Ratu. Nah, jalan ke sana itu cukup bagus. Kalau dari Bukit Tinggi itu bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam ya. Dengan jarak 22 km. Nah, sepanjang jalan pemandangan pengunjung akan disubuhi dengan pemandangan kebun-kebun nih Rekan Ratu. Nah, untuk harga tiket, kalau untuk masuk ke Puncak Lawang itu pengunjung hanya cukup membayar Rp25.000 saja untuk kendaraan roda 2, kemudian untuk roda 4 itu Rp50.000. Nah, itu sudah termasuk biaya parkir Rekan Ratu. Nah, nanti pengunjung bisa menikmati wahana-wahana, skot-skot menarik yang ada di atas Puncak Lawang. Baik, kemudian kalau dilihat dari gambar yang sekarang sedang tampil di layar kaca Anda, Tribuners, ini terlihat rasanya seperti udaranya sangat sejuk begitu ya. Lalu, boleh dijelaskan Risa, selain panorama yang indah dan juga udara yang sejuk, ada apa saja sih daya tarik Puncak Lawang? Ya, dari atas Puncak Lawang, Puncak Lawang ini Rekan Ratu, pengunjung bisa menikmati keindahan danau, meninjau tentunya dari atas keinginan tersebut. Danau dengan airnya yang biru dan jernih, kemudian juga pengunjung juga menikmati spot-spot wahana menarik seperti olahraga pralayang, kemudian juga spot foto khusus, dan ada flying fox dan lainnya. Nah, kemudian di sana kan nampakkan dari foto ada dikelilingi oleh pohon-pohon fitos. Nah, dan pengunjung bisa berpose di sana, apalagi kalau udaranya ya ada kabut-kabut, jadi sehingga seperti terada di atas awan begitu Rekan Ratu juga, ada tempat-tempat duduk, bisa juga lesehan dan berkemahria dengan sanak keluarga, begitu Rekan Ratu. Baik, kemudian ada fasilitas apa saja yang ada di lokasi Puncak Lawang ini Rizka? Ya, kalau untuk fasilitas yang ada tentunya kalau untuk menuju ke atas bukit itu disediakan mini car, sebuah mobil, sehingga pengunjung itu tidak perlu perjalanan kaki, jadi mereka bisa menaiki mini car tersebut untuk sampai ke atas, dan itu disediakan gratis oleh pengelola. Kemudian juga ada di sana musola bagi pengunjung yang ingin senakan sholat, kemudian juga ada restoran untuk tempat makan dan untuk istirahat, selain itu ada juga bubuk-bubuk sederhana dari kayu bangsu, sehingga pengunjung bisa duduk di sebuah sambil menikmati keindahan-keindahan sekeliling di Rizka Lawang, begitu Rekan Ratu. Lalu Rizka mengingat lokasinya yang berada di ketinggian, kemudian kondisi saat ini yang masih di tengah pandemi, ada keimbauan khusus begitu bagi pengunjung yang berkunjung ke lokasi ini? Nah, untuk bagi pengunjung, kan pencah lawang ini berada di restrikan, di sana itu tidak ada pagar pengatas Rektor Ratu, jadi untuk anak-anak diharapkan hati-hati orang tua bisa menjaga anak-anaknya agar tidak berada di tepi-tepi bukit itu, karena di bawahnya jurang dan danau. Kemudian di sana kan untuk berangkat ke sana itu harus memperhatikan cuaca juga, Ratu Perpilihan Cuaca, karena kalau misalnya hujan itu ke sana aksesnya jalan yang berkelok, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga kan pengunjung juga harus menyediakan mantel atau sejenisnya gitu, karena cuaca kan tidak apa juga untuk daerah-daerah yang berseduk seperti itu. Kemudian juga untuk ke sana diharapkan juga tetap menerapi protokol kesehatan, di sana emang ada dikursi disediakan untuk misalnya tempat jelitangan, tetap menerapi protokol kesehatan, kalau misalnya duduk makan bersama keluarga, tetap pakai masker, kecil ini untuk makan ya, makan tentu tidak pakai masker. Baik, tadi Rizka kan juga sudah sempat ke Puncak Lawang ya. Nah, itu tadi adalah imbauan-imbauan yang diberikan oleh pihak pengelola kepada para pengunjung. Nah, kalau sekarang saya ingin nanya, adakah tips-tips khusus dari Rizka nih, untuk kawan yang hendak berkunjung ke Puncak Lawang? Kalau tips-tips khusus sih, seperti ke Puncak Lawang, pada masa pendemi, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dengan menerapkan protokol kesehatan, kalau tips khusus sih, kalau misalnya mau camping atau apa, bawa perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, karena di sana saya lihat juga tidak ada toko atau warung yang menyediakan perlengkapan-perlengkapan pribadi seperti obat-obatan tadi. Dan namun di sana ada disediakan sila kepenginapan bagi pengunjung yang ingin menginap. Jadi, bawa juga perlengkapan-perlengkapan untuk menginap begitu rekanan. Baik, terima kasih Rizka atas informasinya, dan untuk Anda yang hendak berkunjung ke Puncak Lawang, Ratu sarankan untuk jangan lupa pakai jaket ya, jangan sampai salah kosong juga, karena kalau dilihat tadi penuh kabut, pasti suasananya sangat dingin. Dingin. Itu ya Rizka ya? Ya, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizka atas informasinya, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,